Coklat Coklat adalah makanan olahan dari biji kakao. Tanaman ini pertama kali ditemukan di Meksiko oleh Christopher Columbus dan Hernando Cortez. Mereka kemudian membawanya ke benua Eropa pada awal tahun 1500-an. Sejak saat itu, coklat mulai dikenalkan di Eropa dan sampai di benua-benua lain seperti Asia, Australia, dan Afrika. Coklat pertama kali dikonsumsi oleh penduduk Mesoamerika kuno sebagai minuman. Aromanya yang khas, teksturnya yang lembut, dan lumer di lidah menciptakan sensasi tersendiri serta menjadikan coklat sebagai makanan yang digemari segala usia. Selain rasanya enak, coklat juga dikenal dengan sejuta manfaat mulai dari menurunkan tingkat stres hingga meningkatkan hormon. Kis Sorel adalah bukti nyata bahwa seseorang dapat hidup hanya dengan mengkonsumsi coklat selama 17 tahun terakhir. Kis mengkonsumsi coklat sebanyak 12 batang per hari. Jumlah ini untuk memenuhi kebutuhan makan pagi, siang, dan juga malam. Artinya, pria berusia 37 tahunan itu mengkonsumsi lebih dari 4.000 batang coklat setiap tahunnya. Kecintaannya pada coklat bermula saat ia masih di bangku sekolah. Saat itu ia selalu menghabiskan semua uangnya hanya untuk membeli coklat. Pria asal Inggris ini mengaku memakan 2 atau 3 batang coklat pada jam makan dan selalu bekerja sambil melahap coklat kesayangannya. Bahkan, Kis mengaku sering mencampurkan coklat tersebut dengan minuman favoritnya. Karena kecintaan seseorang terhadap coklat, Kingi tercipta coklat termahal di dunia bernama Noca Coklat Venezuela. Coklat ini terbuat dari campuran dark coklat terbaik yang secara eksklusif diambil dari perkebunan Venezuela, Trinidad, Pantai Gading, dan Ecuador. Komposisi coklat Noca terdiri dari 75% biji kakao dengan bahan-bahan lain termasuk mentega dan gula tanpa menyertakan vanili. Dengan kekuatan coklat orisinil ini, coklat Nica Venezuela dibanderol dengan harga 854 dolar Amerika atau sekitar 8,5 juta per kilonya. Tak hanya itu, perancang busana Carl Leijerfeld bersama dengan chocolatier dan pematung coklat Patrick Roger mengalihkan perhatiannya dari fashion teratas untuk membuat kamar hotel berbahan dasar coklat. Ia juga membuat berbagai ornamen di ruangan suite hotel coklat Icon Fashion rancangannya dengan menghabiskan lebih dari 10 ton coklat Belgia. Faktor unik tentang coklat lainnya adalah bahwa coklat ternyata merupakan racun bagi hewan-hewan tertentu. Adanya kandungan teobromin dalam coklat mampu menjadi racun untuk sebagian hewan bila dikonsumsi. Hewan-hewan yang bereaksi keracunan pada kandungan teobromin diantaranya adalah kuda, anjing, burung kakak tua, tikus-tikus jenis kecil, dan kucing, khususnya anak kucing. Hal ini terjadi karena metabolisme tubuh mereka tidak dapat mencerna kandungan kimia ini secara efektif. Bila mereka mengkonsumsi coklat, maka kandungan teobromin akan tetap berada dalam aliran darah mereka hingga 20 jam. Akibatnya hewan-hewan ini mungkin mengalami epilepsi dan kencang-kencang, terangan jantung, pengarahan internal, dan pada akhirnya menyebabkan kematian. Untuk menanggulangi hal tersebut, kita harus merangsang hewan-hewan ini agar memutahkan coklat dan segera mungkin membawa mereka ke dokter hewan. Terima kasih telah menonton!